Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kembali di youtube channel channel kode di kesempatan kali ini saya bakalan mencoba membagi tutorial cara upload project Laravel di hosting jadi cara nge-publish ya mulai-mulai dari tutorial yang saya jalankan sekarang bisa bermanfaat buat kaliannya para programmer pemula atau yang baru terjun ke dunia programming tapi sebelum lanjut boleh bantu support dukung channelnya biar saya tetap semangat buat bikin tutorial karena terkadang dihalangi oleh rasa malas Oke video ini dipersembahkan buat salah satu ya teman dari channel kode katanya pengen dibantu tapi buat upload hosting jadi disini saya pakai anilis Oke silahkan kalau kalian lebih dulu ke c-panelnya ya nah karena disini saya pakai subdomain kita bikin dulu subdomainnya nah ini kebetulan ini yang mau di tutorial kanya jadi silahkan kalian bikin nama dari subdomainnya ini ini sudah ada contohnya seperti ini jadi biar bikin nama-nama kalau sudah silahkan kembali lagi ya silahkan kembali lagi ya eh 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 maaf eh barisan ke potong ada yang banggil semuanya jadi saya pause dulu nah setelah bikin subdomain silahkan kalian pergi ke my skill database kita bikin dulu nama databasenya nama databasenya nama databasenya nama databasenya nama database saya lupa judul my job of subdomain OF6 O h gang kurang ini mayan as pume i kita bikin ini sudah jadi ini nama databasenya kita kasih user buat ngakses databasenya kita pakai sering lagi kalau belum bikin silahkan kalian bikin dulu ya ini di checklist semua sensor lubing kita masuk lagi ke halaman depan kita cek di phpmyadmin ini adalah nama database yang tadi kita buat lalu kita upload file-nya di sini kadang suka ditunggu ini ini kan projek para file ini open source ada di channel saya bisa kalian cek setelah kalian jalankan silahkan di ekstrak menjadi file jip jip kalau udah kita bikin folder namanya responder karena ini sudah terapun tadi cukup lama kalau misalkan ditunggu ini bakalan lama jadi sempat di respon kalau udah kita ekstrak ini ini yang yang upload silahkan upload terlebih dahulu karena disini sudah terapun jadi tinggal di ekstra ini nah ini udah ini ada labanya silahkan disimak ya menanti partah hati ini baik-baik ini boleh kita hapus biar mengurangi ini penyimpanannya biar lebih luas kita deh nah ini adalah folder yang tadi kita ekstrak kita pindahkan ke bagian luar disini kita pindahkan nah ini kan biasanya kalau default itu nggak muncul file.pnp yang ini jadi caranya kalian bisa klik saw hitung file ini dicentang ya sama ini jadi biar muncul dpnp silahkan seletak kita pindahkan ke mundur selangkah pokoknya kita move nah ini kita hapus aja oke sudah ter ekstrak langkah selanjutnya terluka yang terakhir ini ada pabrik atml silahkan kalian rename jadi nama subdomain atau nama folder yang akan menghubung ya contohnya ini di respoma dot icp webnya yang ini ya bisa jadi kita rename nama publik ini jadi respoma kita oke temuk folder yang tadinya publik ini kita pindahkan ke dalam ini ini sudah ada jadi kita hapus dulu ini tau kalian bisa jadi pengganti ini kita hapus dulu ini yang tadi tulisan publik kita pindahkan move ke dalam public html 3...6...6... sekarang ada di sini yang tadi panggil ini oke ini sudah nah kalau misalkan sudah jadi ini pabrik-pabrik yang ada di dalam folder ini tadi udah dipindahkan sekarang kita setting pnv-nya ini disesuaikan sama nama database username sama password nah kita masuk ke php myadmin ada di dalam hosting kita ini adalah nama database nya kita copy anggota mis jualan usernames yang tadi kita buat oke sudah tersetting di dalam pnv-nya kita kelas aja kita buka lainnya saya sudah main ada tulisan error kita masuk ke dalam publik HTML dalam pnv-nya kita edit ini yang tadi tulisan publik ya kita edit di bagian index PHP yang dua ini kita setting untuk folder di depannya yang ini ditambahkan titik-titik slash respon slash sendor semuanya oke sudah berhasil untuk CSS Oh ya mungkin untuk user sama passwordnya karena tetap bisa di-upload kita upload dulu database di php myazmino kita masuk kira-kira import database sebenarnya ini untuk dokumentasi pribadi sih takutnya saya lupa gitu bentar karena ini dengan PC dari kalian jadi saya kontek dulu hai 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 saya maaf ya ini jadi kita Oh ternyata dia memasak Oke kita lanjutkan di cari data biasnya gimana ya saya pernah tahu penyimpanan sepertinya di sini orangnya lebih nyari makan guys sebenarnya ini tinggal tinggal upload database jadi kita setting di bagian pokoknya mungkin semuanya kita cari Oh maaf disini ternyata agak-agak lupa makanya saya dokumentasi ini sering kita cari viewnya nah ini ini viewnya kita setting dulu gua login oh ini disini Hai ini kita siapin kita tambahkan ngomong-ngomong yang gini sebuah 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 nah tidak muncul nah disini kita tambahkan semuanya jadi seperti tadi tambahkan nomok folder karena setelah login ini jenisnya nggak kevanggir karena fotonya kurang jadi silahkan kalian edit semua dicek contoh file-file yang seperti ini kita tambahkan nama sub-domain apa sih tadi di spoma respoma pemakan slice kurang lebih seperti ini ya ya di ini karena ini bukan fisik saya jadi kalian bisa cek seperti itu tadi ini berarti tinggal database-nya belum terupload di c-panelnya menekati di pdfmi adminnya karena saya enggak tahu penempatan file database-nya jadi ini tinggal di upload agar kita bisa login ke user mungkin cukup sekian informasi yang bisa dibagikan mudah-mudahan bisa nampak ada sedikit ilmu yang kaya raya dari tutorialnya boleh dukung channelnya di share juga biar semangat untuk berkarya eh jika ada salah-salah kata mohon untuk dimakan karena saya juga masih belajar kita sama-sama belajar saya masih pengolah tetap semangat untuk berkarya untuk Indonesia yang dimiliki cukup sekian informasi yang bisa dimiliki wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh